Hai ko friends, untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian dapat menggunakan cara seperti ini. Diketahui Agus mempunyai kawat sepanjang 20 meter, maka kita punya panjang kawat yaitu 20 meter. 1 per 4 dari kawat tersebut dia gunakan untuk membuat kerangka balok. Maka 1 per 4 dikalikan dengan 20, yaitu panjang kawat yang dipunya, kita dapatkan 5 meter untuk membuat kerangka balok. 2 per 5 bagian untuk disimpan, maka 2 per 5 kita kalikan dengan 20, yaitu panjang kawat yang kita punya, kita dapatkan 8 meter kawat yang disimpan. Ditanyakan berapa panjang kawat yang dipakai mekat pagar, maka panjang kawat untuk mekat pagar adalah 20, yaitu panjang kawat yang dipunya, dikurang 5, yaitu yang digunakan untuk membuat kerangka balok, dikurang 8, yaitu kawat yang disimpan, kita dapatkan 7 meter. Baiklah, sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya.